Halo pemirsa, jumpa lagi bersama Nohap News, Homo Wajakensis versus Homo Sapiens, dua manusia yang jadi bagian penting cerita evolusi di Nusantara. Satu adalah leluhur purba, satu lagi adalah kita, manusia modern. Apa yang membedakan mereka, dan seberapa dekat hubungan mereka, yuk kita bandingkan. Homo Wajakensis ditemukan di Wajak, Tulungagung, Jawa Timur, hidup sekitar beberapa puluh ribu tahun lalu. Fosil tengkorak dan tulang mereka menunjukkan ciri yang sudah mirip manusia modern. Wajah datar, rahang kuat dengan gigi besar, dan otak besar hampir setara Homo Sapiens. Tinggi badan mereka bisa mencapai hampir dua meter dengan tubuh kokoh. Mereka juga cerdas, membuat alat dari batu dan tulang, bahkan mungkin mengenal upacara penguburan, tanda kecerdasan sosial yang tinggi, dengan campuran ciri monggoloid dan austromelanesoid, Wajakensis diduga leluhur langsung manusia modern di Nusantara, seperti Melayu Indonesia atau Aborigin Australia. Homo Sapiens, alias manusia modern, adalah spesies kita, yang muncul sekitar 300 ribu tahun lalu di Afrika sebelum menyebar ke seluruh dunia, termasuk Nusantara, sekitar beberapa puluh ribu tahun lalu. Mereka punya otak sedikit lebih besar dari Wajakensis, dengan tengkorak lebih bulat dan dahi tinggi. Homo Sapiens unggul dalam kreativitas. Mereka membuat seni gua, alat kompleks seperti panah, dan mengembangkan bahasa serta budaya rumit. Di Indonesia, bukti Sapiens awal ditemukan di gua-gua Sulawesi dengan lukisan dinding berusia puluhan ribu tahun. Perbedaan utama ada pada kemajuan budaya dan teknologi. Homo Wajakensis, meski cerdas, masih terbatas pada alat sederhana dan hidup seminomaden. Homo Sapiens, di sisi lain, membawa revolusi. Mereka bikin perhiasan, alat jahit dari tulang, dan jaringan sosial yang memungkinkan perdagangan jarak jauh. Sapiens juga lebih adaptif, mampu bertahan di berbagai lingkungan, dari hutan tropis Jawa hingga padang rumput Australia. Yang menarik, Homo Wajakensis mungkin berinteraksi dengan Homo Sapiens awal di Nusantara. Beberapa ilmuwan bilang, Wajakensis adalah populasi transisi, hampir sapiens tapi belum sepenuhnya modern. Bukti DNA menunjukkan sapiens di Asia Tenggara kawin silang dengan kelompok purba lain, seperti Denisovan, dan Wajakensis bisa jadi bagian dari percampuran ini. Jadi, Wajakensis bukan cuma nenek moyang, tapi juga jembatan evolusi menuju kita. Dari Wajak, Indonesia jadi saksi cerita panjang manusia modern. Sampai jumpa lagi pada episode berikutnya.